Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel ini Dan ini dia adalah iPhone 8 Salah satu iPhone yang sekarang itu banyak dicari Karena harganya sekarang udah tinggal 2 jutaan aja Yang dimana untuk iPhone ini udah tergolong cukup murah Perlu kalian ketahui, HP ini keluaran tahun 2017 Jadi ini udah tergolong cukup 2 Namun karena ini iPhone tentu saja Masa pakainya bisa lebih lama daripada Android Dan tanpa berlama-lama langsung kita ke inti videonya Ini dia review iPhone 8 di tahun 2022 Kita mulai dari bodi dan desainnya Kalau soalnya ini iPhone bisa dikatakan gak pernah gagal Meskipun usianya udah cukup tua Bahkan desain dari HP ini masih dipakai di iPhone SE generasi terbaru Jadi soal desain, HP ini gak terlalu ketinggalan zaman dan masih bagus di tahun ini Tentu saja karena desain serta logo Apple-nya HP ini masih bikin kita pede bawa kemana-mana Apalagi kalau temen kalian biasa pakai Android semua HP ini bisa menjadi daya tari tersendiri di tongkrongan Untuk material dari HP ini gak pakai bahan yang ecek-ecek Karena pakai keramik serta metal untuk bagian framenya Tentu saja karena materialnya tersebut HP ini jadi kerasa solid, premium serta kokoh Dimensinya sendiri adalah 138,4 x 67,3 x 7,3 mm dengan berat 148 gram Bisa disimpulkan HP ini sangat mungil dan ringan Hal ini tentu saja membuat pengoperasian dengan satu tangan jadi kerasa mudah Selain itu HP ini juga mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya yang kecil tadi Untuk tombol-tombol dari HP ini juga mudah diakses serta cukup kliki Jadi ini tombolnya menurut saya sih cukup nyaman Kita move on ke bagian depannya Disini masih kelihatan agak jadul karena masih pakai spek rasio layar 16 dibanding 9 Dan di depan juga ada sensor, kamera, earpiece, serta tombol home yang menyatu dengan sidik jari Sidik jarinya ini juga cukup akurat namun kayak kurang cepat Untuk layarnya sendiri ini beresolusi 750 x 1334 pixel dengan ukuran 4,7 inci Dengan tipe panelnya itu adalah retina IPS LCD Ada juga teknologi truton serta 3D touch Feel saat dipakai tentu saja ini nyaman buat kalian yang biasa pakai layar dengan ukuran yang kecil termasuk saya Karena kesemuanya itu bisa diakses hanya dengan satu tangan Tapi buat kalian yang biasa pakai layar ukuran gede tentu saja akan ngerasa kurang nyaman Karena konten yang termuat itu jauh lebih kecil serta agak kurang Apalagi buat kalian yang biasa bermain game serta nonton film Pasti akan ngeluh karena ukuran layarnya tadi yang cukup kecil Tapi di samping itu semua layar dari iPhone 8 tentu saja sangat berkualitas Reproduksi warnanya itu bagus, nggak lebih tajam, view angle-nya pun ini juga cukup luas Apalagi soal responsifitasnya ini sangat juara Saya pakai buat ngetik dan bermain game ini nggak ada delay sama sekali Overall untuk layar dari HP ini saya cukup menyukainya Beralih ke bagian kamera, iPhone 8 masih pakai dua lensa Satu di belakang dengan resolusi 12MP bukaannya f1.8 Udah ada OIS dan mampu merekam sampai dengan 4K 60fps Sedangkan untuk kamera depannya hanya beresolusi 7MP bukaannya f2.2 Mampu merekam sampai dengan Full HD 30fps Hasil kamera dari iPhone 8 di pencahayaan yang cukup menurut saya sangat bagus Mampu bersaing dengan HP zaman now yang harganya relatif sama Hasil fotonya itu tajam, kelihatan natural, HDR-nya pun ini juga cukup baik Ini juga berlaku untuk kamera depannya Untuk penangkapan fokusnya ini juga sangat bagus dan halus Alias nggak jadah-jadut baik di mode foto ataupun di mode videonya Kalau untuk foto lowlight menurut saya baru agak kurang Karena belum ada mode malamnya Jadi hasilnya itu agak kurang bagus dan banyak noise Tapi ada satu hal yang paling saya suka dari kamera iPhone 8 dan iPhone seri lainnya Yaitu support di semua aplikasi Jadi meskipun kita ambil foto serta video di aplikasi pihak ketiga Kemudian kita menguploadnya hasilnya itu nggak pecah Alias bagus dan kelihatan cukup tajam Tentu saja ini sangat berbeda daripada Android Yang hasilnya itu biasanya pecah kalau kita pakai aplikasi pihak ketiga Untuk sampel dari beberapa foto dan videonya adalah sebagai berikut ini Nah ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari iPhone 8 resolusinya Full HD 60fps Kualitas gambarnya seperti ini Ini juga pergerakannya cukup stabil Saya cukup suka Untuk fokusnya seperti biasa iPhone bagus sekali Sangat halus Dia hasilnya juga tajam Nah seperti ini Ini kalau backlight seperti ini Untuk kestabilannya juga menurut saya oke Ini kelihatan sangat bagus Memang kalau iPhone untuk perekaman videonya sangat juara Di sini bisa dilihat Sangat bagus Ya Kalian bisa nilai aja sendiri Kemudian yang ini di resolusi 4K 60fps Masih kelihatan cukup stabil Ini memang iPhone Soal perekaman audionya Audio Perekaman videonya Benar-benar juara Meskipun ini udah tua Sejak tahun 2017 Tapi videonya masih bisa diadu Dengan HP-HP jaman now Yang harganya bahkan lebih tinggi Jadi ya bisa dilihat Warnanya pun Ini sangat-sangat natural Tajam juga tentunya Nah ini dia adalah Sembol perekaman kamera depan Dari iPhone 8 Di resolusi 720p 30fps Menurut kalian kualitasnya bagaimana Dari perekaman audio Sampai dengan kualitas gambarnya Kalau disini kelihatan cukup bagus Namun di perekaman audionya Saya belum tahu Kalian langsung bisa nilai aja Dan kamera depannya disini Gak ada autofocusnya Kalau menurut anda bagaimana Bagus atau tidak Apik Ya menurut dia bagus Menurut saya juga kelihatan Oke Nah sekarang kita beralih Ke bagian performanya HP ini meskipun udah agak tua Tapi performanya masih sangat bisa Saya andalkan Karena untuk menjalankan Semua kebutuhan saya Ini masih kerasa sangat Sat-sat Baik untuk buka-tutup aplikasi Export-import video Ataupun render game Ceruanya sendiri HP ini pakai Apple A11 Bionic Dengan RAM 2GB Meskipun ini tergolong Cukup penceramnya Tapi karena pakai iOS Tentu saja Akan kerasa sedikit lebih lega Dalam skema penggunaan saya iPhone 8 Biasanya saya pakai Untuk sosial media dan hiburan Kayak main FB IG TikTok Ataupun buka YouTube Sesekali Selain itu Saya pakai juga Untuk editing via VN Atau Kini Master Dan tentunya game juga Untuk game yang saya coba Adalah E-Football 2022 Saya mainnya itu Di settingan high 60fps Dan di settingan tersebut HP ini masih sangat bisa Untuk menjalankannya Dengan lancar Setidaknya untuk 4-5 match pertama Baru setelah itu Akan kerasa sedikit lag Atau patah-patah Suhunya sendiri Ini tergolong cukup adem Meskipun kita pakai Untuk nge-game Ini lebih adem Daripada Sony Xperia 1 Atau Sharp Aquos R3 Yang pakai Snapdragon 855 Namun sayangnya Di balik performanya Oke tersebut HP ini Tidak memiliki daya tahan baterai yang bagus Pasalnya Ukurannya itu Cukup kecil Di angka 1821 mAh Dan dengan ukuran baterai tersebut HP ini tentu saja Kurang bagus Jika kita pakai secara Intens Dalam penggunaan ringan saja Sehari butuh 2 kali nge-charge Apalagi jika kita Selingi dengan nge-game Tentu saja Butuh berkali-kali nge-charge Untuk daya tahannya tersebut Juga dipengaruhi Oleh baterai health Yang kita dapatkan Jika kita mendapatkan Baterai health yang bagus Tentu saja daya tahannya itu akan lebih lama Untuk waktu pengecasannya sendiri Ini juga menurut saya Tergolong cukup lama Sekitar 2 jaman Untuk beberapa hal yang perlu kalian ketahui Dari HP ini Antara lain iPhone 8 itu masih bisa mendapatkan Update iOS terbaru Bahkan kemungkinan Tahun depan ini juga Masih bisa dapat update Hal ini menjadikan tampilan Dari iPhone ini Dengan seri terbaru itu sama Tentu saja ini berbeda jauh Dengan Android yang dapat update majornya Itu paling mentok Di angka 3 tahun Dan buat kalian yang baru pindah Dari Android ke iOS Mungkin butuh sedikit penyesuaian Karena kontrolnya itu Agak sedikit berbeda Selain itu Data WA yang kalian cadangkan Ke Google Tidak bisa diimport Di WA versi iOS Hasilnya bisa Tapi agak ribet Dan ini butuh Aplikasi pihak ketiga Yang berbayar Kemudian Untuk sistem getaran Dari HP ini Juga cukup bagus Kerasa natural Dan gak terlalu keras Ya intinya ini halus Dan enak aja Kemudian untuk speakernya Ini juga udah stereo Peletakannya ada di earpiece Dan frame bagian bawah Dan kualitas yang cukup bagus Tapi gak terlalu wah Untuk sampelnya bagaimana Mending kalian dengerin Yang berikut ini aja Nah kesimpulannya Bagaimana layaknya HP ini Untuk tahun 2022 Menurut saya Buat kalian yang pertama kali Atau hanya ingin coba iOS Ini sih layak aja Soalnya Harganya juga cukup murah Jadi jika kalian kurang cocok Bisa jual kembali Dan gak terlalu rugi Malah bisa untung Jika kalian bisa menjualnya Selain itu HP ini juga masih bagus Di bagian performanya Buat kebutuhan wajar Sampai menengah Ini masih bisa Bahkan editing Dan gaming sekalipun Kameranya pun Ini masih bisa bersaing Apalagi di sektor video Ini masih bagus banget Dan buat kalian yang Suka sosmed Ini juga oke Karena jika kita upload Foto atau video Hasilnya itu Gak akan pecah Dan tentunya Update softwarenya pun Ini masih bisa jalan Untuk minus yang paling kerasa Dari HP ini Menurut saya Cuma satu Yaitu di bagian baterai Soalnya itu Ukurannya cukup kecil Selain itu Menurut saya Udah oke semua Termasuk weight quality Dan desain yang Masih sangat bisa bersaing Di tahun 2022 Dan buat kalian yang Mau beli HP ini Pastikan juga HPnya Masih bagus Dan minta garansi Ke sellernya Atau jika kalian Mau beli offline Juga ajak temen kalian Yang bener paham iOS Soalnya iOS ini Agak lebih ribet Daripada Android Dan videonya Mungkin sekian aja Dari saya Apabila ada kesalahan Saya mohon maaf Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video